selamat menikmati selamat menikmati apa yang dimaksud tugas tambahan kepala sekolah baik untuk menjawab pertanyaan tersebut saya mendasarkan pada permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan kaitannya dengan dapodik tahun 2021 bahwa tugas tambahan dapodik guru SD untuk tahun 2021 ini hanya 1 kepala sekolah tanpa wakil 2 seorang kepala perpustakaan itu untuk tugas tambahan dapodik guru SD nanti selengkapnya bisa dilihat di keterangan dapodik koaidi berbeda dengan kepala sekolah ataupun tugas tambahan yang ada di SMP dan SMA ada jabatan wakil kepala sekolah ada kepala perpustakaan ada kepala laboratorium ada kepala bengkel dan seterusnya untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di undang-undang baik saya teruskan tugas dan fungsi kepala sekolah menurut permendikbud nomor 6 tahun 2018 adalah sebagai berikut beban kerja kepala sekolah seluruhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan beban kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan nah di nomor 3 ini Bapak Ibu nanti kita tahu untuk kepala sekolah DSD apa yang dimaksud dengan tugas tambangan mari kita perhatikan saat kekurangan guru dalam satuan pendidikan tertentu maka kepala sekolah bisa menjadi melaksanakan tugas pembelajaran maupun pembimbingan agar proses pembelajaran maupun pembimbingan tetap berlangsung dalam satuan pendidikan yang bersangkutan tersebut jadi ini jika terjadi kekurangan guru nah maka kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran maupun pembimbingan dalam satuan pendidikan tersebut kita lanjutkan kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan jadi di nomor 4 ini penjelasannya tugas tambahan di luar tugas pokoknya saya ulang ya Bapak Ibu nomor 4 kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya jadi tugas tambahan kepala sekolah apabila beliau menjabat atau menjadi guru masuk kelas memberi pelajaran pada anak-anak intinya begitu karena di butiran 3 dijelaskan mungkin terjadi apabila kekurangan guru nah kepala sekolah ikut dalam proses pembelajaran maupun pembimbingan jadi tugas tambahan kepala sekolah berdasarkan undang Permendikbud nomor 6 tahun 2018 yaitu apa melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan selanjutnya beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain melaksanakan beban kerja juga melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia jadi inti dari tugas tambahan kepala sekolah berada pada ini saya ulangi tugas manajerial pengembangan keperawasan dan supervisi pada guru dan tenaga pendidikan itu merupakan tugas pokok kepala sekolah sedangkan tugas tambahnya yaitu ketika kepala sekolah melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan ini merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya jelas jelas bapak ibu berarti ini saya menjawab pertanyaan beberapa teman juga bapak ibu guru kepala sekolah juga para subscriber apa yang termasuk tugas tambahan dari kepala sekolah utamanya DSD baik kita lanjutkan bapak ibu nah kembali trik saya trik cepat tuntaskan idung reja guru tahun 2021 yaitu langsung login selesai jadi itu setelah ini nanti kita praktek mengisi tugas tambahan karena memang ada pertanyaan pula kenapa didapodengnya masih merah bapak ibu ya ayo kita lanjutkan pada session berikutnya